Intro Kersahab Probes News kembali hadir di hadapan Anda Bersama saya Ella Rahmadani berikut berita selengkapnya Hujan deras yang mengguyur kawasan Singosari Kabupaten Malang Sejak Senin Malam hingga Selasa Dinihari Membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Tak hanya pelengsengan longsor juga menyerap bangunan pos keamanan perumahan bumi Mondoro Koraya Berserta korban yakni Satpam bernama Rudy 70 tahun warga desa Watugede Ketua RW 15 desa Watugede Pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras Korban yang sempat tertimbun material longsor berhasil diselamatkan oleh Kapolsek Singosari Dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat BBB Kabupaten Malang menghindau masyarakat supaya lebih waspada Karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angin kencang Ya pemirsa dari Malang kita beralih ke Surabaya Peringati hari ibu siswa beri kado buku puisi berbagai macam cara dilakukan untuk memperingati hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 Selasa siang sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur menggelar baca puisi untuk ibu Dan memberikan kumpulan puisi karya siswa-siswi tersebut kepada orang tuanya Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk ibu indah tercinta Tak hanya itu sang ibu indah pun turut meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya Aisyah mengingatkan terima kasih pada sang ibu yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi ketiga siswa tersebut memberikan literasi kumpulan puisi karya siswa pada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam peringatan hari ibu ini para siswa bisa mengungkapkan keinginannya dalam bentuk tulisan Yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tuanya sendiri serta di sekolah Ya pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini Saya Lara Madani dan segenapku yang bertubah pamit undur diri selamat siang dan sampai jumpa Baik terima kasih Tasha Ya pemirsa Gunung Semeru kembali mengeluarkan awan panas pada pukul 9 pagi tadi Jarak luncur dari guguran awan panas Gunung Semeru ini mencapai 4,5 km Hal ini menyebabkan proses pencarian korban Gunung Semeru harus dihentikan sementara Tim sargabungan yang berada di kampung renteng dan kamar kajang harus ditarik mundur menjauhi lokasi Begitupun dengan alat berat yang sedang melakukan pengalian di lokasi bencana juga harus ditarik mundur Sementara itu pemirsa kondisi di salah satu pusko pengusian yakni pusko penenggal masih kondusif Para pengungsi masih beraktifitas seperti biasa Anak-anak pun juga masih menjalani proses trauma healing dan juga agenda belajar Selain itu para pengungsi juga aktif bertemu dengan beberapa relawan yang sedang berkunjung Meskipun pusko penenggal ini masuk zona hijau yang mana zona ini dikatakan sebagai zona yang aman Namun pihak dari Basarnas tetap menghindai para pengungsi untuk tetap waspada Dan pemirsa hari ini rencananya Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin akan bertolak ke lemajang Untuk mengunjungi beberapa pengungsi dan menyalurkan bantuan secara langsung Namun dikarenakan kondisi yang tidak kondusif agenda dari Wakil Presiden ini harus dibatalkan Sebagai gantinya Ma'ruf Amin melakukan pertemuan secara virtual dengan beberapa pengungsi untuk berbincang-bincang Dari lemajang saya Ella Ramadhani kembali ke studio Terima kasih